Terkait dukungan Komisi 10 DPR RI dalam pengembangan e-sport di Indonesia. Komisi 10 DPR RI meminta kepada pemerintah agar dalam pengembangan e-sport tidak hanya terbatas pada generasi milenial yang saat ini sangat meminati, namun juga untuk semua kalangan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saipudian mengatakan pemerintah harus bisa membuat e-sport atau kompetisi game online dapat menjadi olahraga yang inklusif. Hetifah menjelaskan nantinya diharapkan e-sport bisa dimainkan oleh lintas generasi, termasuk bagi kaum disabilitas. Dan tentu saja kita ingin akses kepada olahraga ini baik termasuk dari kaum disabilitas, mereka yang memiliki keterbatasan juga mungkin tetap harus bisa menikmati. Nah itu bagaimana caranya, itu adalah salah satu tantangannya. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansah menyampaikan, untuk dapat mengembangkan e-sport, pemerintah khususnya, kemen parekraf, dan sektor lain yang terlibat dapat membuat pemetaan. Hal ini, untuk memahami di sisi mana e-sport memiliki keunggulan dan kekurangan, agar bisa dioptimalkan di Indonesia. Sampai kalau ini memang suatu saat menjadi masuk sebuah multi-event yang benar, katakanlah sampai kategori Olimpiade, Olimpiade yang memang dilakukan seperti olahraga biasa, itu nomor yang dipertandingkan hanya sedikit, dan peluang Indonesia juga tidak terlalu besar di situ. Turut hadir dalam rapat, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemen Parekraf, Muhammad Niel El Himam. Rapat membahas pengembangan e-sport di Indonesia. Nadia dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.